Halo netizen, ini adalah Suzuki XL7 Facelift. Nah, Suzuki XL7 ini merupakan sebuah Low SUV atau Crossover MPV dari Suzuki yang berbasis dari Suzuki R3. Nah, karena si Suzuki R3 yang facelift itu sudah dapat fitur mild hybrid, yang XL7 sekarang juga kedapatan fitur mild hybrid tersebut. Jadi, semenjak facelift ini untuk yang tipe alpha yang kita lihat di depan ini dan tipe beta, dia punya fitur mild hybrid. Jadi, selain mesin 1500cc ini, terdapat baterai kecil di bagian bawah jok penumpang depan yang dapat membantu efisiensi dari mesin ini. Tapi, khusus yang varian paling bawah, yang tipe Zeta, itu dia normal. Jadi, nggak ada fitur mild hybrid dari Suzuki yang terkenal iritnya itu ya. Nah, untuk Suzuki XL7 Facelift ini lagi ada di Suzuki SBT Dewis Artika Jakarta Timur. Untuk kontak person-nya bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat eksteriornya dulu. Jadi, untuk yang XL7 Facelift tipe alpha ini masih mirip seperti yang versi sebelumnya ya. Jadi, facelift-nya ini emang tergolong minor karena yang diubah itu cuma di bagian grill-nya dan pemainan warna aja di skujur mobil ini. Jadi, untuk grill yang versi facelift ini, bar yang di bagian tengah itu sedikit lebih tebel. Tapi, karena yang sebelumnya chrome yang sekarang jadi hitam glossy seperti ini, emang agak nyaru gitu ya. Jadi, nggak terlalu kentara dibandingin yang versi sebelumnya. Yang kelihatan banget itu justru yang varian alpha karena dia masih pakai chrome. Jadi, kalau mau yang kelihatan banget ada facelift-nya, yang cuma grill yang berubah ini, beli yang tipe alpha. Karena sisanya sama. Jadi, lampu aja masih sama nih sama yang versi pre-facelift. Jadi, dia masih LED reflektor dengan DRL yang di bagian sini, senenya bawah lam, dan di bagian bawah juga ada foglamp halogen. Dan karena ini judulnya Low SUV atau crossover MPV, dia ada black ladding sekujur tubuhnya dengan aksan underguard di bagian depan dan belakang. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Velg-nya bentuknya masih sama seperti yang pre-facelift, tapi untuk yang varian alpha dan beta itu dibikin warna gloss black gitu ya. Jadi, lebih gelap. Untuk band-nya juga masih sama ya ukurannya. Di sini, band-nya itu berukuran 19560R16. Rem depan disc brake di belakang tromol dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian fender depan ada emblem VVT, dan untuk di bagian spion dia juga sewarna atap ya. Dan kebetulan untuk XL7 ini bisa dilihat ya di color charge disitu, dia ada opsi untuk dual tone. Jadi, yang orange ini dia dual tone, sedangkan yang sisanya itu dia single tone. Dan, sama seperti sebelumnya, dia juga ada lampu, sen, LED di bagian spion. Ada talang air juga di atas, dan ada roof rail juga nih, warna silver. Untuk antena dia short pole di depan. Untuk handle-nya dia juga chrome, depan belakang dengan akses keyless entry. Dan, sekarang juga ada auto-folding mirip seperti R3 facelift ya. Dan, dia juga kebukanya ketika kita nyalain mobil gitu ya. Untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi, dia masih sama seperti sebelumnya, yang sudah smart key model kotak gini dengan tombol lock dan unlock. Tapi, semenjak yang facelift ya, karena dia ada fitur hybrid, dia ada aksen biru di bagian belakang. Lanjut ke bagian bentuk dari mobil ini. Masih sama seperti sebelumnya, cuma bedanya di bagian garnish tengah. Di sini tuh ada kayak garis chrome mirip seperti di R3 facelift juga. Sisanya sama. Jadi, untuk lampunya masih trickle down seperti ini, dengan lampu rem LED dots. Dan, ada lampu sen serta lampu mundur yang masih mohlam. Untuk di bagian alpha juga, ada garnish chrome yang tidak terlalu penting ini. Dan, ada emblem alpha di bagian sini. Dan, sekarang huruf A dia, alphanya tuh aksennya biru ya. Senada dengan emblem hybrid yang sekarang ada di sebelah kanan. Sensor parkir di belakang dua titik, ada reflektor di kanan dan kiri. Dan, ada under guard yang ada black lighting yang nyambung dari samping ya. Untuk di bagian kaca, ada wiper dengan divogor belakang. High monster lamp. Dan, untuk yang alpha, dia ada spoiler dual tone seperti ini dengan emblem Suzuki Sport. Mirip seperti yang sebelumnya. Nah, ada yang unik juga untuk yang tipe alpha. Jadi, dia punya dua kamera mundur ya. Karena, dia punya sistem kamera yang berbeda. Nanti akan gue tunjukin di dalam. Jadi, ini adalah kamera untuk spion tengah digital. Dan, ini untuk kamera mundur. Jadi, ada dua lensa di sini ya. Dan, untuk lampu platomer sendiri masih mohlam ya. Untuk bagasi nggak berubah. Jadi, masih sama dan mirip di R3 juga ya. Yang ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini. Di bagian bawah lantai bagasinya. Dan, dia juga bisa dilipat 50-50 rata lantai sampai ke depan. Di bagian sebelah kanan juga ada tempat toolkit untuk donkrak dan lain-lain. Di sebelah kiri, polos. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Suzuki XL7 Facelift. Yang sekarang ada teknologi Hybrid-nya ini. Nah, untuk mesinnya masih sama seperti yang pre-Facelift ya. Yaitu mesin 1500 cc 4 silinder bensin dengan kode K15B. Cuma, semenjak yang facelift ini di varian Alpha dan Beta ada fitur Mild Hybrid. Jadi, ada semacam baterai Lithium Ion yang ada di bawah jok penumpang depan. Nah, untuk tenaga mesin dari K15B ini sekitar 104 HP ya. Dengan torsi 138 Nm. Dan, pilihan transmisinya untuk yang di Indonesia ini ada otomatis 4 percepatan. Atau manual 5 percepatan semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga masih sama ya. Cukup rapi, sudah dicat dan ada perdamnya. Oke, yuk kita tutup aja. Untuk di bagian interior juga lebih ke penyesuaian fitur dan perenak-perenik lah ya. Dasportnya masih sama. Untuk joknya juga masih sama nih. Dia perpaduan antara kulit di bagian pinggir dan fabric di bagian tengah. Joknya juga masih lengkap ya pengaturannya. Hat adjuster, recline, dan ada sliding juga. Di sini ada tuas pemuka tangki. Dan, yuk kita masuk aja. Untuk nyalain mobilnya juga gampang. Tinggal injek pedal rem aja. Dan tekan start button di sebelah kanan sini. Tapi karena kita lagi di dalam ruangan, kita nyalain ignitionnya aja ya. Oke. Setir. Ini masih mirip seperti yang preface lift. Jadi, ada lapisan kulit dengan aksen silver di bagian bawah. Pengaturannya masih belum teleskopik ya. Cuma tilt aja. Seperti DR3. Dan ada tombol-tombol buat pengaturan audio, volume, mute, antutu telepon, dan koneksi bluetooth. Ada airbag juga. Terus di bagian sini ada cruise control yang bisa kita atur kecepatannya. Di balik setir ada tuas lampu yang sudah otomatis. Sekarang, semenjak facelift, dan ada switch foclaim depan. Triple tersignal. Yang sebelah kiri ada tuas wiper depan dan belakang. Instrument cluster juga nggak berubah dibandingin yang versi preface lift ya. Jadi, ada dua dial besar untuk takometer dan speedometer. Dan ada dial kecil di dalamnya untuk temperatur serta feel gauge. Untuk MID-nya diatur dari togol switch yang di sini ada tripmeter nih. Atau odometer yang sebelah kanan ini untuk mengatur MID-nya. Jadi, di sini ada status konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh. Di atas juga ada jam digital dan temperatur darah luar. Di bawah ada gear indicator dan odometer. Di sini ada kayak histori konsumsi BBM. Di sini untuk histori kecepatan rata-rata dan waktu berkendara ada total idle stop time. Jadi, kalau kita lagi di lampu merah kan kita bisa mematikan mesin secara otomatis ya si mobil ini. Nah, dia akan memberitahu sudah berapa lama idle stopnya itu bekerja dan berapa mili BBM yang terhemat gitu ya. Tersimpan di mobil ini karena menggunakan sistem idle stop. Ada jam analog juga. Di sini ada geforce meter, torque and power meter. Dan ada kayak grafik untuk injekan pedal gas dan injekan pedal rem. Terus ada kayak status untuk hybrid meternya, baterainya berapa, motornya lagi ngapain, engine-nya lagi ngapain, dan layar kosong. Untuk di layar kosongnya tadi juga kita bisa tahan tombol ini untuk masuk ke mode setting. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa atur satuan jarak, satuan konsumsi BBM, ada satuan bahasa nih ya. Terus ada fuel reset, otomatis ngereset ketika setting trip A atau kita isi bensin. Satuan temperatur, Celsius, Celsius, Fahrenheit. Terus ada sensor parkir belakang juga bisa diatur ke trailer mode ya. Jadi sensitivitasnya berkurang kalau misalnya kita lagi menarik unhung gitu ya. Setting jam dan kalender. Lalu ada door lock. Ini untuk setting unlock di keyless-nya atau di remote ya. Jadi kalau kita klik sekali mau pintu pengendaranya aja yang kebuka. Atau sekali klik langsung semua pintu kebuka. Outside buzzer. Itu juga bisa dinyalain atau dimatikan. Setting triple turn signal. Guide me light. Atau welcome home light ya biasanya kita bilangnya. Terus ada setting anti-tap ya. Itu mode alarm-nya. Dan ini untuk AC kalau lagi di idle stop ya. Jadi bisa diatur mau standar, ekonomi, atau comfort ya. Kalau ekonomi dia akan memprioritaskan konsumsi BBM. Kalau di comfort dia akan memprioritaskan kenyamanan penumpang di dalam ya. Jadi kalau kabin di dalam itu sudah terlalu panas dia akan menyalakan mesin. Biar nggak apak gitu di dalam. Terus ini untuk car color-nya bisa diganti warnanya juga. Display calendar, format calendar, view lico history, motion history, adding display, dan balik ke settingan pabrik. Jadi lengkap sekali ya untuk di MID-nya si XL7 facelift ini. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup di sini. Ada motif dashboard yang kayak Blackwood gitu ya namanya. Dan ada list silver di bagian bawah. Untuk di sini juga ada tombol-tombol kayak buat matiin eye stop atau idle stop ya namanya di Suzuki. Ada sensor parkir, ada buat matiin traction control, dan ada headlamp leveling untuk lampu depan. Di bagian bawah juga ada laci kecil untuk naruh receh. Ada pedal gas yang masih morel gantung, dan footrest di sebelah kiri juga oke. Di bagian door trim, ini juga masih sama seperti yang sebelumnya, yang masih mayoritas plastik keras. Kecuali di bagian arm resist ini tuh dia ada panel fabric ya. Ada aksen Blackwood lagi yang nyambung dari dashboard dengan list warna silver, candle pintunya chrome, spion bisa diatur dari sini dan bisa dilipat juga. Ada window lock, central lock, auto up dan power window juga ada di bagian sini. Door pocket, cup holder juga besar. Ada speaker, dan ada tweeter juga untuk di XL7. Di sini ada sensor untuk auto headlamp, sun visor pengemudi polos, yang sebelah kiri ada cerminnya. Ada lampu kabin yang masih bohlam juga, dan untuk yang tipe Alfa di sini, ada digital rear view mirror ya, yang sekaligus juga menjadi dash cam. Jadi lengkap banget ya, dia bisa merekam belakang dan depan, dan bisa menampilkan image yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dimatiin deh seperti ini, yaudah kayak spion tengah biasa, tapi kalau dinyalain, kita bisa lihat dash cam atau tampilan yang ke depan, terus bisa di flip juga nih. Jadi tampilan belakang dan masing-masing tampilan itu bisa diatur ketinggiannya. Yang depan juga nih, bisa diatur ke depannya. Dan ada dual view juga, jadi ada tampilan depan sama tampilan belakang. Dan dia lagi nge-recordnya sekarang, jadi dia sekarang juga lagi mode dash cam, dan kalau kita mau lihat rekamannya, itu langsung nongol semua. Nah ini rekaman depan dan belakang, bahkan bisa ngambil foto juga ya. Seperti ini, terus ada buat setup ya, kayak buat setting tanggal, rekaman suara, dan lain-lainnya. Jadi kameranya cukup unik, dan ini khusus di varian alpha aja. Lanjut ke bagian bawah, untuk head unit ini dia masih sama seperti yang sebelumnya, dia touchscreen sekitar 8 inci, mirip di R3 juga, dan ada koneksi untuk bluetooth serta USB ya. Dan ada mirroring juga, dan ada kamera mundurnya. Kalau kita masukin GGR, ada tampilan belakangnya. Terus ada comscreen seperti ini lah ya, kurang lebih. Ada tombol lampu hazard di bagian bawahnya. Untuk AC-nya dia juga single zone, automatic climate control seperti sebelumnya. Yang di sebelah kiri itu ada fan speed, di sebelah kanan ada suhunya yang paling dingin 17,5 derajat, paling panas 32,5 derajat. Ada sirkulasi udara, mode AC, off, auto climate juga, jadi satu tombol itu bisa menyesuaikan suhu yang kita atur ya. Seperti ini, ada divoger depan dan belakang, dan zona AC lengkap ya, ke muka dan ke kaki juga ada. Terus di bagian bawahnya ada power outlet 12V dan USB serta AUX konektor di bagian sini. Tanpa penyimpanan terbuka, dan di bagian kapolder ini juga ada ventilasi AC-nya mirip DR3. Nah, untuk tuas transmisi seperti ini masih sama ya, tuas transmisinya masih yang model lurus, dia otomatis 4 percepatan dengan torque converter, dan ada mode overdrive juga di sini. Untuk manualnya ada 5 speed, ada parking brake, center console di sini bisa dimaju-mundurin, dan dilapis kulit. Di dalamnya kecil sih, untuk glove box, self-opening, ada dashboard yang model Blackwood tadi, dan ada ventilasi AC untuk penumpang depan, serta ada airbag untuk penumpang depan juga. Oke, segitu saja untuk di bagian kabin depannya dari All New Suzuki XL7 Facelift yang 2023. Oke, kita matikan dulu, dan kita cek kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Suzuki XL7 Facelift tipe Alfa. Oke, untuk di bagian kabin tengah sini sih, masih sama ya, ini ada posisi pun darah gue, tinggi gue 170 cm, masih ada 5 jari lebih, dan ini udah di posisi yang paling mundur. Kalau di paling maju, ini bisa sampai mentok banget, dan bisa diatur di tengah-tengah gitu ya, untuk kenyamanan penumpang baris ketiga juga. Ada seatbelt pocket di kanan dan kiri, dan di belakang center console, ada power outlet 12V nih, untuk nge-charge gadget, ada tempat penyimpanan di bawahnya juga. di atas masih ada AC double blower, dengan 3 level kipas, dan ada 4 ventilasi. Di kiri dan kanan juga ada grab handle, dan ada jok tengah yang mirip di depan juga ya. Di tengahnya fabric, dan ada kulitnya juga di headrest, dan di bagian armrest di sini. Armrestnya juga masih patent ya, kaku gitu ya, walaupun belum ada cup holder. Untuk seatbelt tengah sayangnya masih 2 titik, belum 3 titik kayak low MPV kebanyakan jaman sekarang ya, tapi seengahnya dia udah ada isofix buat charge seat juga. Di atas ada satu lampu kabin, dan ada headrest adjustable di kanan, serta di kiri. Untuk door trim, di sini hampir full plastik ya, kecuali di bagian armrest nih, yang bahannya fabric, handle-nya chrome, switch for window di sini ada pengaturannya, pengaturannya dan ada door pocket yang panjang, cup holder, dan speaker. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga. Nah, enaknya kalau di R3 itu gampang ya. R3 SL7, ya mobilnya sama sih malum. Nah, dia modelnya tuh one touch sliding seperti ini, jadi aksesnya gak selega si mobil-mobil yang ada one touch tumble gitu ya, yang joknya teguling ke depan, tapi masih sangat gampang sekali. Nah, ini bisa diatur nih mundurnya. Nah, kalau enaknya di model yang one touch slide gini, karena dia sekalian sama sliding ya, kita bisa atur joknya gak cuman backrest-nya doang, tapi posisi slide-nya juga bisa di atur gitu ya, sama kita. yang masuk ke belakang. Jadi, penumpang tengah itu tinggal duduk aja nantinya. Ya, kurang lebih seginilah ya kita aturnya. Ini posisi yang cukup standar untuk memuat orang dewasa di baris ketiga, cukup lega, dan untuk headroom, di sini gue udah berstandar di headrestrain, masih ada dua jari atau satu setengah lah. Jadi masih nyaman, walaupun rambut sebetulnya udah kena plafon dikit, tapi masih nyaman. di belakang sini juga ada seatbelt tiga titik, untuk kedua penumpang di kiri kanan, ada power outlet lagi nih, untuk baris ketiga, di kiri dan kanan juga ada cup holder ya, serta jendelanya besar buat ngeliat ke luar tuh lebih enak. oke, sekarang kita lipat lagi nih joknya. Nah, dia juga ada alat pemodam api ringan yang ditaruhnya di kolom jok tengah sini. Oh iya, hampir lupa untuk di bagian seal plate, dia juga ada pelindung bibir pintu ini ya, dengan logo Suzuki Sport. oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki XL7 Alpha tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review, dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Suzuki SBT Dewisartika Jakarta Timur. Untuk kontak person-nya bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lugal! Sampai jumpa di video selanjutnya.